Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya ya di channel Rizwan AL pada kali ini kita masih berkunjung tetap di kebun jeruk ya kebun jeruknya Bapak Suyadi kita mau update bagaimana hasil daripada eh pertumbuhan daripada jeruk itu jeruk kebunnya Bapak Suyadi setelah kita berikan kemarin pertama nutrisinya adalah ekofarming yang kedua itu pupuk pilosrolilis intervalnya pertama itu satu minggu ya setelah itu kita berikan pupuk pilosrolilis setelah diberikan pupuk pilosrolilis sampai perhari ini lebih kurang ada sekitar 11 hari ya maka ini kita mau lihat apa perubahan pertumbuhannya ya itu seperti biasanya mari kita sama-sama kita doakan eh untuk para petani petani Indonesia ya seluruh petani Indonesia semoga sehat selalu ya dimurahkan rezekinya hasil melimpah ruah amin ya rabbal alamin ikuti terus eh perjalanan saya ya jadi kalau kita lihat kalau kita lihat ini eh kemarin yang batang ini size-nya tidak ada seperti ini ya Nah nih lihat udah mulai gede ya kan satu ranting ini pun dia belum ada yang segini dia banyaknya gitu ya bisa lebih dekat barangkali ini ya ya satu ranting itu eh lumayan banyak gitu ya buahnya gitu kalau kita dibandingkan kemarin ini juga pertumbuhannya mulai keluar lagi ya buah-buah yang baru ya gitu ya kalau kita lihat ini pohon ini kemarin yang pohon ini satu cabang itu paling ada buahnya dua nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya kalau ini agak lebat ya kita lihat ya ini juga pertumbuhan buah apa buah yang barunya yang baru kecilnya ini agak lumayan banyak gitu ya nih kemarin disini belum ada buah nih belum ada buah ya ya kalau kita lihat sih ada peningkatan perubahan gitu ya daripada yang sebelumnya itu kalau kita lihat ini kelihatan ini kan nampak ya kelihatan ya artinya eh buahnya itu lebih lumayan banyak nah ini ada satu hal lagi ini pohon ini kemarin nggak ada buah ya kata buah sama sekali ini pohon ini nanti bisa teman-teman lihat tuh di video saya yang pertama jeruk ya video saya sebelumnya ini hari ini dengan jarak berarti lebih kurang eh dua minggu lebih ya dua minggu sekitar hampir 20 hari ya hampir 20 hari setelah kita cor kemarin ini ada buahnya ini ada buahnya satu ya di 12 ini juga ada itu di atas itu teman-teman mungkin bisa lihat ya teman-teman bisa lihat biar lebih lebih dekat mungkin bisa dipahami ya Nah itu ada dua bigi ya di atas ya sama sekali ini pohon yang ini tidak berbuah sama sekali tidak ada buah sama sekali awalnya ya ya Alhamdulillah nih kemudian daunnya juga bercak-bercak hitamnya sudah mulai berkurang karena tumbuh dia daun-daun baru ya tumbuh daun-daun baru nah ini juga pohon ini juga kemarin kalau saya nggak salah itu satu ranting yang ada buah kemarin ya nanti bisa teman-teman lihat di video video saya sebelumnya ya kalau hari ini bisa teman-teman lihat nih buahnya nih ya sangat luar biasa ini peningkatannya saiznya sudah mulai nih sudah mulai nih sudah mulai besar saiznya ya sudah mulai lebih gede-gede jeruk ini kemarin ya ya gimana kita bilang ya ya memang kecil gitu buahnya itu kecil kita coba lihat ini teman-teman saiznya nih nih gede kan nah jadi ini tidak ada rekayasa sama sekali ya nggak ada rekayasa gitu ya ini nanti kita perbandingkan dengan yang tidak kita berikan pokok piloresit pilorea selurilis sama ekofarm tersebut nanti di sebelah sana itu nanti kita perbandingkan nanti bagaimana perbedaannya apa gitu ya ini coba lihat di teman-teman teman-teman ini buahnya udah mulai padat dia ya kan kelihatan lu saiznya ya ini jadi perubahannya itu daripada piloresit ini memang dia sangat cepat ya kalau kita katakan ya sangat cepat apalagi dia ini ini untuk tanaman keras seperti jeruk sawit dan sejenisnya lah kan gitu ya kemudian sih ini mau kita buktikan secara ini ya secara secara pertumbuhan peningkatan buahnya kemudian secara rasanya gitu ya secara rasa nah ini juga ini percepatan eh buahnya masaknya gitu ya kelihatan juga nih kelihatan ini sudah kuning ya udah mulai jadi penguning gitu kalau kemarin nggak ada ini seperti ini gitu ya pembuktiannya teman-teman lihat di video saya sebelum ini ya sebelumnya gitu Masya Allah luar biasa ini ini juga yang yang punya juga Pak Suyadi juga udah bilang ke saya kemarin bahwasannya peningkatannya cepat katanya gitu ya peningkatannya ini sangat lumayan luar biasa nih ya ada yang lebih ini lagi saya mau tunjukkan sama teman-teman ini pohon ini kemarin ini ini nggak ada buah lu ada buahnya tapi kemarin tuh bisa dihitung berapa biji ya kemudian kecil-kecil gitu ya kalau kita lihat ini untuk sehari ini saat ini ya ini luar biasa luar biasa ini ya Nah setelah ini kita mau bandingkan sama teman-teman semuanya yang tidak kita kasih popok pilosurilis kemarin ya mana batas kemarin Pak wuih itu baik teman-teman yang tidak dikasih pilosurilis dan eh apa ya ekofarming tapi diberikan pupuknya kimia sama-sama harinya gitu ya nah sama-sama waktu itu diberikan juga popok kimia yang sebelah sana tadi ya dibatasnya nih dibatasnya sana arah kesana ini kita kasih popok organik ekofarming dan pilosurilis yang sebelah kemarin ini tidak diberikan tidak dikasih popok pilosurilis dan ekofarming ini bisa kelihatan ini bercaknya masih hitam ya dan buahnya belum ada pertumbuhan bisa teman-teman lihat sendiri ya ya teman-teman lihat sendiri nih ini sama sekali belum ada buah ini belum ada peningkatan belum ada peningkatan ya kelihatan ya teman-teman ya dari sisi daun juga ini ya dari sisi daunnya bercak-bercak hitam masih sangat banyak ya itu ya jadi untuk pemahamannya disini saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwasannya sebenarnya popok pilosurilis ini dia mengandung semua unsur haranya ada disitu gitu ya mulai dari NPK nya ya nitrogen nya untuk daun untuk buah untuk batang untuk menetralisir pihak tanahnya sudah lengkap dia disitu ya ini mohon maaf teman-teman saya bukan promosi produk yang enggak nilai ta'ala enggak tapi inilah pembuktian pupuk yang sudah kita pakai terhadap lahan kita sendiri gitu ya terhadap lahan kita sendiri gitu agar supaya bisa bermanfaat untuk orang lain teman-teman bisa coba gitu ya ya baik teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya video dari kita kita pengupdatean tentang jeruk ya di kebunnya bapak suyadi setelah diberikan popok pilosurilis dan ecofarming ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya jangan lupa like subscribe komen dan share dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar bisa mendapatkan dan aktifasi daripada di video saya dan tipe berikutnya ya mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton yang mencukupi saya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia 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 Terima kasih telah menonton!